Halo sobatotrap semua, apa kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja ya Oke, sudah pada tau ya, kali ini saya akan membahas apa Yes, ini adalah sepatu yang paling fenomenal di tahun 2019 kemarin sampai di tahun 2020 saat ini sob Bahkan yang kolaborasi dengan PMP yang warna hijau itu dan juga dengan collab dengan All Blue Co Itu lebih gila lagi sob, apalagi sekarang harga resellnya sudah mencapai jutaan rupiah Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah sepatu kompas yang ini seri Gazelle tapi yang reguler ya, yang biasa Anyway, saya dapat sepatu ini dari reseller ya, seharga 650 ribu rupiah Which itu sudah naik 2 kali lipat karena sebenarnya harga sepatu ini cuma 300 ribuan sih Cuma ya gimana lagi, karena saya sudah mencoba membeli secara retail tapi tidak pernah berhasil Selalu sold out terus, kemudian juga kekepuan saya tidak bisa menunggu lama-lama Akhirnya saya mencoba mencari reseller yang harganya masih masuk akal lah bisa dibilang Walaupun ini tidak lengkap ya, nanti kita buka apa aja yang tidak lengkap So, daripada lama-lama kita langsung aja sob, kita unboxing bareng-bareng Kita mulai dari boxnya dulu ya Untuk boxnya sih biasa aja ya, tulisnya juga seperti sepatu pada umumnya Tidak ada yang istimewa dari boxnya ini Cuma disini ada tulisan dari artikelnya ya, ketang artikelnya Ini adalah Gazelle yang high Kemudian di bawahnya cuma ada tulisan Buatan Indonesia Kemudian apa lagi ya, langsung aja kita buka aja isi boxnya sob Ya, ini dia sepatunya pertama, ini adalah kertas apa namanya ini Sospeeper ya, dengan branding kompas Sepatunya ini adalah yang artikel dari Gazelle high all black ya Sepatunya seperti ini, ini adalah size 43 ya, size size 43 Yang saya bilang tidak lengkap lagi tadi adalah Ini sudah tidak ada untuk tali cadangan ya Untuk tali cadangan sama kartu ucapan terima kasih ya Kalau nggak salah, apa itu Saya juga nggak begitu peduli sih Yang penting sepatunya masih baru ya Karena saya mau pakai sepatunya Kemudian kita lihat harganya Disini harganya adalah 318 ribu ya Bener, jadi ini sudah naik 2 kali lipat daripada harga aslinya ya Saya beli 650 Mungkin sepatu ini juga nggak akan saya pakai sih Mau saya jual lagi juga Cuma saya kepo aja kemarin beli ini Cuma penasaran seperti apa sih sepatunya Sekeren apa gitu loh Setelah unboxing kayaknya sih Mau saya jual lagi aja Kali aja ada yang minat sob Nah, untuk bagian uppernya ini adalah canvas biasa ya Kemudian untuk logo Gazelle-nya ini G-strap-nya ini adalah sweat ya Kemudian untuk lubang sepatunya ada berapa ini Kita hitung dulu Ada 9 ya Nah, di bagian depan ini Tocap-nya yang cuma seperti bulan sabit ini Kecil banget ya Kemudian bagian lemnya juga kurang rapi ya tadi Nah, seperti ini sob Coba kita lihat untuk outsole-nya Ini mirip banget dengan kapa ya Kapa Indonesia Katanya sih yang punya sama Yang punya brand ini Di bagian belakang ada branding juga, kompas Kemudian kita lihat bagian insole-nya ya Ternyata ini masih ada sumperan-sumperan kertas Kita keluarin dulu Untuk insole-nya ini Coba kita cek ini gak bisa dilepas ya Untuk insole-nya ya sedang-sedang aja sih Gak terlalu empuk juga Biasa aja Kemudian bagian tangnya atau lidahnya ini ada sizing aja di bagian belakang Kemudian di bagian depan ada branding juga, kompas Ini adalah bagian sebelah kiri Sama ya Untuk bagian depan ada juga diamond cut-nya ya Sama untuk midsole-nya ini juga Gak ada yang istimewa sih midsole-nya ini juga Sama aja Kayak sepatu pada umumnya Gak tau kenapa harganya ini bisa naik berkali-kali lipat ya Mungkin ini strategi marketing dari pihak kompas ya Jadi mungkin untuk Antara supply dan demand itu tidak balance Jadi membuat Sepatu ini bener-bener hype banget sob Nah ini adalah di Sepatu yang satunya Kita keluarin juga bagian dalamnya Sama aja ya Gak ada yang beda Nah ini dia sob Oke Jadi kesimpulan saya sih Sepatunya menurut saya biasa aja ya Ya tidak jelek sih Cuman ya gak terlalu istimewa juga secara desain ya Secara material dan desain ini sepatu bagus Cuman sebenernya gak wow banget Cuman gak tau kenapa harganya bisa melambung jauh Jauh banget dari harga aslinya Mungkin itu ya strategi marketing dari pihak kompas ini Sobat bisa lihat sendiri ya Bagian depan ini ada lem-lem yang masih tertinggal Yang belum begitu rapi Nah kita lihat lagi seperti ini ya Oke nah Kalau menurut sobat gimana nih sepatunya Cocok gak ini dihargai dengan harga 650 ribu Sebenernya sih harganya memang sudah masuk akal ya 300 ribu ya tadi ya 318 ribu itu sudah Harga yang cocok untuk sebuah sepatu lokal gini ya Cuman gak tau kenapa harga resellernya itu bisa Melonjak berkali-kali lipat ya Gak tau kenapa Ya mungkin itu tadi sih antara demand dan supply Itu tidak seimbang Jadi hukum ekonominya berlaku disini Oke sob saya rasa itu aja ya Untuk review sepatu kompas ini Saya juga gak bisa ngomong banyak Karena sudah banyak juga yang review Saya cuma kepo aja dengan sepatu ini Oke sob kalau suka dengan video ini Silahkan di like Kalau tidak suka bisa di dislike Dan terima kasih sudah menonton video ini See you in the next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax